Intro Rizky Bilar terlapor kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Mangkir dari panggilan perdana polisi di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 6 Oktober 2022 Dilansir Tribun Seleb, pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi tersebut hanya diwakilkan kuasa hukumnya Nias Ginting yang terlihat hadir sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat Suami Lesti Kejora itu mangkir dalam panggilan perdana sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT karena alasan kesehatan Nias mengatakan Bilar mangkir karena tertekan hingga terganggu sikisnya dengan media sosial buntut kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora Dibilanjut, Nias menambahkan pihaknya akan memberikan surat permohonan perlundaan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Untuk kembali dipiksa pekan depan Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan Atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada Rabu 28 September 2022 malam Berdasarkan informasi, KDRT tersebut disebabkan karena dugaan Rizky Bilar berselingkuh Dalam laporan tersebut, Lesti Kejora menjerat Rizky Bilar dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UUP KDRT Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!